Intro What's up guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku Jemima Dan kalau teman-teman baru disini, welcome Nice to meet you So guys, di video kali ini Seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya Aku bakalan nge-share ke teman-teman semua Review aku berdasarkan pengalaman Aku pakai, ingredients yang terkandung Di dalamnya, dari skincare Azarin Aku bakalan bikin review fullnya Membahas full semua tentang ingredientsnya Kelebihan kekurangannya apa, yang aku suka Dari Azarin apa sih, dan kira-kira Dia rekomen buat tipe dan jenis kulit Seperti apa, lengkap dan detail Buat teman-teman semua, so without any further ado Langsung aja kita mulai videonya, yuk And here it is, ini dia guys Skincare routine Azarin yang aku pakai Aku pilih Azarin yang varian Blemish Rescue Ini semua rangkaiannya Ada facial cleansing foam-nya Moisturizer-nya Ada dua serum yang nanti aku akan jelasin semuanya Manfaat dan fungsinya apa Sama ada satu serum untuk black hat Ada juga clay mask Rangkaiannya Azarin yang Blemish Rescue ini Blemish kan artinya Noda gitu ya guys Noda bekas jerawat yang hitam maupun merah Ataupun bisa juga jerawat itu sendiri Dan memang rangkaian ini diperuntukkan Buat tipe kulit yang berminyak atau oily Dengan kondisi yang acne-prone skin Ataupun gampang beruntusan Tapi menurut aku, sepengalaman aku pakai Dia masih bisa mengimbangi dry skin juga ya Tipe kulit aku tuh combination guys Di bagian aku yang pipi ini Dia cenderung kering Sedangkan di bagian T-zone hingga dagu Cenderung berminyak Menurut aku rangkaian Blemish Rescue-nya Azarin ini Bisa dibagi jadi dua ya Ada yang basic Yang bisa dipakai setiap hari Yang essential untuk mengatasi jerawat Sama ada yang darurat Atau emergency Pertolongan pertama itu harus dilakukan Buat kulit yang tiba-tiba aja Bermasalah gitu ya Lagi banyak banget komedo tuh Tiba-tiba Rasanya pori-pori lagi kotor banget Dan tersumbat Langsung ditolong sama yang first aid-nya Yang terdiri dari dua jenis Setiap hari bisa cuci muka Pakai acne gentle cleansing foam-nya Aku mau bahas dari ingredients-nya dulu Kelebihan dan kekurangannya Yang aku happy adalah Azarin ini gak pakai SLS ya guys Kalau kalian udah rajin banget Menonton video-video aku Aku selalu highly recommend facial wash Yang gak ada Sodium laurel sulfate Karena itu cenderung Mengiritasi kulit Bagi pemilik kulit sensitif Nah ini dia gak pakai SLS Jadi gentle Beberapa komposisi yang bagus Ada manfaat Melembatkan dari gliserin Mengangkat sel-sel kulit mati Dengan lembut Mencerahkan Serta merapatkan pori-pori Dari citrus lemon extract Atau lemon extract Lemon fruit extract ini Ada kandungan vitamin C-nya juga loh guys Jadi untuk mencerahkan Dia bisa bantu juga Anti jerawatnya Dia mengandung My all time favorite salicylic acid Atau BHA Sambil dia mengatasi jerawat Dia juga bisa soothing Atau menenangkan Menghaluskan Dan mendukung proses penyembuhan Luka jerawatnya Dari kandungan aloe vera Sama allantoin Sama ada witch hazel Atau tertulis Hamamelis Virginiana leaf extract Gak cuma sampai disitu Ada juga manfaat antibakteri Dan menutrisi kulit Karena ada ingredients Honey Atau madu Serta hero ingredients-nya Ada Portula kaolerasia extract Atau purslane namanya Yang bertugas menangin kulit Dan meredakan Peradangan Temen-temen tau Dalam ekstrak purslane itu Ada antioksidan Seperti vitamin A Vitamin B1 B2 Bahkan C Untuk membantu menangkal Radikal bebas Kalian lihat Dalam sekedar cleansing foam aja Azarin begitu padat Dengan komposisi yang baik Untuk merawat kulit yang berjerawat Kalo temen-temen Dari tadi udah liat List komposisinya yang aku taro Kalian pasti bakalan notice Wah ada alkohol Sama fragrance-nya Yap Itu menjadi salah satu Hal yang menjadi pertimbangan aja Namun as you guys know Kalo dalam sebuah sabun muka tuh Alkohol dan fragrance Gak akan bertahan lama gitu ya Di muka kita Kita hanya pakai selama Kurang lebih 30 detik Langsung kita bilas lagi Pake air Kalo aku nih ya Secara pribadi Kalo dia terkandung Dalam suatu facial wash Aku gak masalah Ketika aku coba pakai Cleansing foam-nya Aku pake pagi maupun malam Teksturnya Pure gel Tekstur yang kayak gini Merupakan salah satu indikator Sebuah cleansing foam Atau facial wash Yang ringan dan gentle Busanya Seperti yang temen-temen lihat Ini gak terlalu berbusa Feel setelah gilas Dia memberikan rasa Yang bener-bener lembab ke kulit Jadi walaupun dia Ada kandungan alkohol ya guys Tapi seperti yang udah Kalian lihat tadi Begitu padat dengan Komposisi yang Menenangkan kulit Melembabkan Menyejukkan Itu semua ngaruh Ke feeling Setelah cuci muka Gak ada rasa ketarik sama sekali Gak ada rasa kering sama sekali Which is nice Ini bukan tipe sabun Yang setelah gilas Kita rasa kesep banget ya Licin banget Enggak Ini lebih cenderung Yang finish Lembut dan lembab Jadi kalo temen-temen Prefer sabun muka yang Seperti itu Apalagi dengan Ingredients yang bagus-bagus Kalian bisa coba Pake Azarin Cleansing Foam Bahkan ada followers Aku yang langsung DM tuh di Instagram Waktu aku story Pake ini Kak lapor aku udah Habis 4 botol Katanya cocok banget Di kulit muka nya Dan aku tanya Wah bagus dong Tipe kulit kamu apa Berninyak dan beruntusan Dan sekarang beruntusannya Udah mendingan banget So itu dia buat Acne Gentle Cleansing Foam nya Abis cuci muka Aku suka pakai Blenish Rescue Pore Tidying and Oil Control Moist Serum Optional aja Kalo misalnya temen-temen Mau setelah cuci muka Pakai toner dulu Atau essence dulu Silahkan Kalaupun mau skip Boleh langsung Pakai serumnya ini Kita bedah dulu Ingredients nya ya Klaim fungsi dari produknya sendiri Adalah untuk Mengatasi pori-pori besar Sehingga kulit tuh Bisa terlihat lebih halus Mengatasi minyak yang berlebihan Serta jerawat meredang Dan beruntusan Yuk liat apakah Daftar ingredients nya mendukung Kita ke kelebihannya dulu nih Temen-temen yang kurang Bisa toleransi sama alkohol Maupun fragrance tuh Sedikit apapun itu Bakalan happy banget Karena yang satu ini Gak mengandung simple Atau bad alcohol sama sekali Gak pakai parfum Gak pakai essential oil Beberapa ingredients yang bagus Fungsinya untuk merapatkan Pori-pori Seperti namanya Adalah dari Honey Atau madu Honey ini jago Untuk ngebersihin pori-pori juga guys Sehingga bisa mengencangkan Tampilan pori-pori Sekaligus sebagai Antioksidan dan antibakteri Pokoknya bermanfaat banget Bagi pemilik kulit Oily acne prone skin Serta untuk merapatkan Pori-pori Diambil juga dari yogurt Serah banget ya guys Nemu ingredients Yogurt ekstrak Dalam suatu skincare Padahal yogurt ekstrak ini Bagus karena Ada manfaat Untuk mencerahkan Atau membuat kulit Terlihat bercahaya juga Ada juga ingredients Untuk mengontrol Produksi minyak Dan sebum berlebih Namanya Cinnamon Bark Yang sekaligus sebagai Antioksidan dan Menyegarkan kulit Serta ada Niacinamide juga Untuk membuat kulit Tampak lebih cerah Berdampingan sama Yogurt ekstrak tadi Punya fungsi Menghaluskan kulit Dan melindungi kulit Dari kerusakan Atau antibakteri Dari komposisi yang namanya Canadian Willow Herb Ekstrak Tapi kalo di daftar komposisi Kita bakalan liat Epilobium Angustifolium Flower Ekstrak Mengandung juga Sentila Asiatica Aluvera Pantenol Untuk menenangkan Dan anti radang Gila gak tuh guys Dalam suatu serum Yang kecil kayak gini Affordable pula Padat Dengan banyak komposisi Yang bagus-bagus Kekurangannya Atau hal-hal Yang menjadi catatan Jujur Temen-temen bisa liat juga Langsung di ingredientsnya ini Non Enggak ada Semua ingredientsnya bagus Non Comedogenic Gak akan menyumbat Gak akan menyumbat pori-pori Bahkan aman banget Untuk ibu hamil Dan ibu menyusui Dan ini yang memang Paling menjadi favorit aku Teksturnya juga ringan banget Cara pemakaiannya Bebas Mau dipake pagi Mau dipake malam Aku pake dua waktu Satu hari Bisa di layer Dengan apa aja Dan ini menyerapnya Juga cepet banget Gak ada rasa lengket Sama sekali di kulit Selain itu Efek yang aku rasain Memang ngaruh banget Bener-bener Ngencangin tampilan Pori-pori aku guys Padahal aku pakenya Baru semingguan ya Selanjutnya Setelah pake Pore tightening serum tadi Aku lanjutin pake Oil free brightening Daily moisturizernya Fungsi moisturizer ini Bisa memudarkan Bekas jerawat Bukan cuman yang hitam-hitam nih guys Tapi yang merah-merah juga Baik PIH Maupun PIE Lalu mengontrol Sebum yang berlebih Merapatkan pori Memberikan tampilan yang made Melembabkan Dan membantu Mengatasi beruntusan juga Gimana dengan Full ingredients listnya Kita liat dulu Ini kelebihannya Sama dengan Pore tightening serum tadi Gak mengandung alkohol Yang mengiritasi kulit Atau bad alkohol Gak mengandung fragrance Gak mengandung essential oil Ataupun jenis oil apapun Dan non-comedogenic Gak akan menyumbat pori-pori Beberapa list ingredients Yang bagus yang terkandung Dalam sini Ada niacinamide Dan arbutin Untuk mencerahkan kulit Punya gliserin Dan sodium hyaluronate Atau hyaluronic acid Untuk melembabkan Dan menghidrasi kulit Cinnamon bark juga Yang merupakan tugasnya Untuk mengontrol sebum Atau minyak berlebih Ada centella asiatica Sama panthenol Atau provitamin B5 Bagus nih Untuk mendukung skin barrier Memperbaiki skin barrier Serta meredakan radang Dan iritasi Antioksidannya Diambil dari resveratrol Ada royal jelly Yang bagus Buat kondisi kulit Yang lagi merah-merah Radang Bisa mempercepat penyembuhan Memperbaiki kulit Serta antibakteri Kekurangan dari ingredientsnya Jujurly juga Walaupun kalian mau Search sampai ke website Ingredients juga Not Gak ada kekurangan Dari komposisinya ya Menurut aku Kulit sensitif aman Silahkan Kulit kemerahan yang parah Aman silahkan Pakai ini Bahkan aman juga Buat ibu hamil Dan ibu menyesui Serta kabar baiknya Buat temen-temen Yang punya jerawat kecil-kecil Atau fungal acne form Atau malastasia folliculitis Ini aman Fungal acne safe Ini juga merupakan Favorit Aku banget Teksturnya ringan Gel Dan walaupun dia gel ya guys Finishnya itu mate Bukan yang glowing Dewy banget Ada efek glowingnya sedikit Tetapi overall mate Kita pegang juga mate Gak ada efek berminyak sama sekali Bercahayanya juga pas Kalau kulit kalian kombinasi Ataupun ada sisi yang keringnya Kayak aku Itu gak perlu khawatir juga Soalnya walaupun dia mate Aku merasa bahwa Dia tetap bisa memberikan Kelembapan yang cukup Bagi area permukaan kulit aku Yang kering Kecuali kalian yang kering kerontang Memang kering seluruh wajah ya Mungkin ini gak akan mampu Untuk merembabkan secara full Tapi kalau kalian kulitnya kombinasi Normal to dry dan oily This is a perfect combination Menurut aku Cara pemakaian juga mudah banget Mudah dibaur Dampang meresap Tidak lengket sama sekali Aku bukan melebih-lebihkan ya Tapi sesuai dengan fakta Dan kenyataan yang ada Demikian juga dengan komposisinya Yang memang mendukung Bahwa ini akan memberikan hasil yang mate Karena ada cinnamon bark tadi Dan memang benar kemampuan Untuk mengontrol minyaknya Enak untuk mengontrol minyak bagian D-zone aku Ketika aku udah timpa dengan sunscreen Aku timpa dengan makeup Moisturizer ini cukup membantu Dan ini bisa diadu sih Sama moisturizer mahal Walaupun dia affordable Tetapi gak pelit Isinya 40ml Alright Done with the moisturizer Setelah pakai moisturizer Aku pakai Total Jerawat Anti Acne Serumnya Azarim Loh total jerawat kok serum? Nah itu dia keunggulannya Biasanya kan kalau kita punya total jerawat Dia dalam bentuk cream ya guys Kalau ditotolin tuh keliatan totalnya Gak gimana gitu Kalau mau pakai pagi Paling kita cuma pakai malam doang Nah kalau Anti Acne-nya Azarim ini Karena dalam bentukan serum Mudah menyerap Gak keliatan totalannya Jadi bisa juga dipakai pagi hari Sebenernya Karena dia dalam bentuk serum guys Menurut aku Dia bisa juga dipakai Sebelum moisturizer ya Tapi kalau misalnya Kalian mau pakai Sesudah moisturizer pun Masih oke Termasuk total jerawat kok Cuma bentukannya aja Dalam bentuk serum Dia ada bonus Fungsi brighteningnya Mencerahkan kulit Yang ada bukas jerawatnya Kelebihannya Gak ada fragrance Gak ada essential oil Nanti jerawatnya diambil Dari salicylic acid Dan niacinamide Mencerahkannya dari niacinamide juga Serta ada ekstrak lemon Sama ada dua lagi ekstrak yang bagus Yaitu bengkoang guys Atau tertulis Pecorrhizus erosus ekstrak Sama ada ekstrak papaya Untuk meredakan merah-merahnya Ada ingredients aloe vera Panthenol Atau provitamin B5 lagi Sama carica papaya fruit ekstrak Atau ekstrak papaya Yang bisa mencerahkan tadi Dia juga bisa meredakan iritasi Dan penelitian menunjukkan bahwa Memang ideal untuk acne prone skin Kekurangannya Cuman ada satu sebenernya Yaitu dia gak alcohol free ya Atau dia masih mengandung simple alcohol Simple alcohol yang dikandung adalah Ethyl alcohol Memang dia tipe alkohol Yang bisa mengeringkan kulit Tapi memang itu salah satu tujuannya juga Karena dipakai untuk total jerawat ya Mau mengeringkan kulit yang ada jerawatnya Sehingga jerawat juga bisa ikut kering Jadi ada benefitnya lah Aku pakainya hanya di area yang berjerawat aja Feksturnya memang bener-bener cair ya Daya serapnya sedikit lebih lama Daripada pore tightening tadi Jadi memang harus agak nunggu Setelah dia meresap Gak ada rasa lengket juga sama sekali Oke sebelum lanjut Ke bagian yang menjadi favorit aku juga First aid kitnya Atau pertolongan pertama Pada masalah kulit wajah Ini aku mau kasih liat dulu ke kalian Progress kulit aku Selama aku pakai Azarin blemish rescue ini Perlu temen-temen ketahui Kalau aku pakainya ini Bahkan belum terlalu lama ya Tapi progressnya sudah kelihatan Yang paling aku rasain guys Dia bener-bener meredakan Peradangan jerawat aku Aku ada jerawat gede Satu di pipi Dan satu juga di dagu Sebenernya yang di pipi ini Aku gak sempet ambil beforenya Dia hampir kayak jerawat mendem loh guys Kayak di bawah kulit Terus lumayan keras gitu Kalau dipegang Tapi aku pakaiin si Azarini ini Memang dia gak langsung Tiba-tiba langsung kering Tapi ketahui lah bahwa Jenis jerawat yang seperti di pipi aku itu Akan lama banget untuk keluar matanya Tapi pakai rangkaiannya ini Bisa memicu untuk cepet keluar gitu Jadi gak mendem lama-lama Di bawah permukaan kulit Merahnya juga meredah Jadi kalem Dan selama aku pakai rangkaiannya Blemish rescue ini Tidak ada jerawat baru yang muncul Jadi efek antibakterinya Cukup dapet Dan cukup aku rasain ya Baik di pipi maupun di dagu Dua-dua jerawatnya kalem banget Bahkan sekarang tuh udah gak ada Tinggal bukasnya doang Selain itu Ini yang paling aku emasih Untuk tampilan pori-pori yang gede Temen-temen langsung aja coba ini Rangkaian Blemish rescue Tidak mau lebih-lebihkan Tapi aku mau kasih lihat ke kalian disini Pori-pori memang berasa bersih banget Tampilannya tuh mengecil gitu Aku punya pori-pori yang lumayan kebuka Tuh di bagian pipi bawah matas ini Dan rangkaian Azarini ini Nyefek buat mengecilkan tampilan pori-pori Boleh dicoba ini guys Mungkin ya of course Karena aku barengi juga dengan First aid kitnya juga Ini gak kalah Walaupun ini gak dipakai setiap hari ya Jadi yang tadi aku tunjukin rutinnya itu Itu bisa dipakai setiap hari Nah ketika kulit lagi kotor-kotornya nih Atau misalnya kalian bad skin day Terus ada komedo Atau white hat Kulit-kulit mati gitu ya Waktunya untuk pakai pertolongan pertama Aku udah gak sabar mau kasih lihat ke kalian How this black hat remover mask works Ini aku pakaiin juga loh guys Ke suami aku Kalau mau dipakai Masukkan dia diurutan Sesudah cuci muka Lalu tinggal dipakai aja Itu teksturnya kayak Putex ya guys Tapi gak ada bau yang menyengat banget Dan tinggal diusapkan aja Di area komedo Diolesin secara merata Habis itu Tempelin nih Kertasnya Tempelnya jangan kekencangan ya Nanti kertasnya robek Yang penting kalian rasa Udah ketemu nih kulit kalian Sama permukaan kertasnya Habis itu tinggal tunggu 3-5 menit Kalau aku secara pribadi Aku suka tunggu lebih lama lagi dikit Biar dia emang bener-bener kering ya Mungkin sekitar 6-7 menit Habis itu deal off Feel offnya Nah ini penting nih Harus pelan-pelan banget Dan sangat-sangat gentle Jangan sampai beresiko untuk Ngestrip skin barrier Nah ini aku mau jelasin juga nih guys Pertama kali nih Dalam hidup aku pakai Black hat remover kayak ini Yang metode pemakaiannya tuh Harus di peel off Karena aku biasanya menentang Karena takutnya beresiko Untuk membuat kulit jadi sensitif Apalagi kalau metode pemakaiannya Kalian salah dan gak hati-hati Bisa ngestrip skin barrier Tapi kenapa aku berani cobain? Aku bakalan jelasin sebentar Pas kita bedah ingredientsnya Yang pasti setelah dengan lembut Dan pelan-pelan aku peel off Yang gak merah Gak radang Dan bener-bener keangkat dong guys Keangkat komedo Serta ingrown hair Harus belajar juga tentang ingrown hair Karena beda Ada yang black hat kayak gini Ada yang ingrown hair kayak gini Dua-duanya Sebaiknya kalau mau diekstraksi Atau dikeluarkan Harus dilakukan oleh tenaga profesional Karena perawatannya tuh Harus sangat-sangat lembut Dan gentle Tapi kalau kita mau bikin sendiri di rumah Ini bagus banget Aku lupa banget Fotoin hasil yang nempel Di kertas aku Tapi aku ada fotoin Before after Kedahan hidung aku Terlihat bersih banget Emang kalau dalam pemakaian pertama Gak akan langsung keangkat semuanya ya Tapi seenggaknya Keliatan gitu bedanya Kalau di suami aku Aku gak lupa guys Untuk foto Hasil pengeluaran komedo-komedonya Wah Ini bukan cuma komedo Tapi ingrown hairnya juga Keangkat Tanpa meninggalkan kemerahan Di permukaan kulit Kalau di suami aku Dia di area hidung sama area pipi Suami aku sering hobi Walaupun udah aku ingatkan Untuk jangan-jangan-jangan Tapi dia kayak hobi mencet-mencet gitu Untuk keluarin komedonya Baik di hidung maupun di pipi Itu pun jadi merah Dan gak keangkat semuanya Tapi pas aku kasih coba ini guys You guys have to look at this Ini nyata ya Gak dibuat-buat Jadi bersih banget Apalagi yang bagian pipinya tuh Justru keangkat semua Kalau hidungnya memang agak banyak ya Dan ada yang memang mungkin Dalam juga akarnya Jadi harus nanti diulangi lagi Tapi so far Sangat-sangat bagus Kalau mau coba pakai ini Lanjut sekarang Kita bedah dulu ingredientsnya Alasan kenapa Aku berani juga nyobain Pertama Dia tidak mengandung Simple alcohol guys Ada tertulis Polyvinyl alcohol Tapi itu bukan alkohol Yang tipe mengiritasi Maupun mengeringkan kulit No Juga dia tidak mengandung parfum Fragrance Ataupun essential oil Selanjutnya Untuk membersihkan pori-pori Dia ada mugwort Ada glycerin Dan aloe vera Centella asiatica Parseline juga Dan allantoin Untuk menenangkan Meredahkan peradangan Dan kemerahan Kemudian didukung juga Dengan royal jelly guys Untuk mempercepat penyembuhan Memperbaiki kulit Serta antibakteri Ethylobium angustifolium flower extract Atau Canadian willow herb Untuk menghaluskan kulit Dan melindungi kulit Dari kerusakan Kalau yang paling aku senang guys Dia ada green tea Camellia sinensis leaf extract Dalam sebuah black hat remover Green tea ini Antioksidan dan anti radang Terbaik Dan terbanyak penelitiannya Yang udah approve Bahwa green tea Ampuh banget Untuk kulit yang sensitif Sedangkan kekurangannya Atau hal-hal yang perlu Menjadi catatan Dari segi ingredientsnya Nggak ada juga guys That's why aku berani Untuk pakai Hanya Ingat ya Yang jadi catatan Metode pemakaiannya Harus hati-hati Karena bagaimanapun Ini kan mau di Sekrek Hampir kayak waxing Gitu Aku udah kasih lihat Contoh aku bukanya tadi Gimana Kalian lihat selembut apa Dan sehati-hati apa Kalau kalian mau coba Bikinnya kayak gitu ya Jangan kasar-kasar Lembut-lembut aja Dan kalian akan aman-aman aja Selesai sharing Soal si kecil-kecil ajaib ini Kalau misalnya kalian Bukan tipe yang terlalu sensitif Bisa langsung dipakai Deerifying Deep Cleansing Clay Mask Untuk lebih membersihkan Pori-pori secara mendalam Ini ingredientsnya juga Pas aku lihat daftarnya Wah Bagus-bagus banget Dia tidak pakai Simple Alkohol Atau Bad Alkohol Sama sekali juga Kalau kalian baca komposisinya Ada tertulis Cetearil Alkohol Itu adalah Fatty Alkohol ya guys Memberikan rasa halus gitu Pada tekstur maskernya Non-drying And non-irritating juga Dia pakai Fragrance Atau Essential Oil Dia pakai Kaolin Untuk menyerap Sebum berlebih Ada Sharkol Powder Atau Arang Dan ini kita bisa langsung lihat Tuh arangnya Di teksturnya Fungsinya membuang kotoran Membersihkan pori-pori tersembut Dengan efektif Sangat bermanfaat Untuk kulit oily Acne prone Ada turmeric extractnya juga guys Kalau di ingredients list Dia tertulis Kurkuma longa Root extract Untuk membuat kulit bercahaya Glowing Meningkatkan produksi kolagen Mengenyalkan kulit Dan mempercepat penyembuhan luka Serta radang Dan yang diunggul-unggulkan Ada 12 Veggie Green Tox guys Dan aku cari-cari Kalau di packaging dosnya itu Dia bakalan bilang 12-nya itu apa aja Ada Brussels Ada Broccoli Ada Rhapsody Sunflower Sika Pursling Kalau aku cari-cari Di daftar ingredientsnya Bener-bener ada guys Semuanya 12 Aku bacain ya buat kalian Sentella Asiatica Ada Untuk menenangkan Menyejukkan Meredakan radang Dan iritasi Ada matcha Atau green tea Yang nama komposisinya Camellia sinensis leaf extract Aluvera Untuk soothing Dan moisturizing Peace proud Dia pisum satifum Sprout extract Paper battle Tulisannya sama Paper battle leaf extract Untuk mencerahkan kulit Dan mengurangi Hiperpigmentasi Olive oil atau olea europea oil Menutrisi dan melembabkan Rap seed Namanya tuh Brassica Campestris Sprout extract Memperbaiki skin barrier Dan menutrisi Brokoli Kalau ini Brassica Oleracea Italica Sprout extract Untuk regenerasi kulit Dan bisa meratakan warna kulit Brussels Kalau yang ini Brassica Oleracea Gemifera extract Tinggi vitamin C Dan menyegarkan kulit Sunflower Atau tertulis Heliantus annuis Sprout extract Untuk meningkatkan hidrasi kulit Sebagai antioksiden Serta melindungi skin barrier Parseline Atau portulaka Menenangkan Meradakan peradangan juga Dan yang kedua belas Ada cucumber Atau ketimun guys Tertulis Hukumi satifus fruit extract Untuk mengencangkan kulit Menyamarkan kerutan Dan melembabkan Wow Ini kalau di game-game Dia istilahnya Hidden gem guys Harta tersembunyi Ternyata banyak banget Ingredients yang sangat baik Bahkan bukan banyak banget Keseluruhan list Komposisinya tuh Bagus semua Bukan hanya claim Blakasi guys Tapi didukung dengan data Dan fakta Bahkan ada ekstranya juga Dari allantoin Untuk soothing Dan ada canadian willow herb Untuk menghaluskan kulit Dan melindungi kulit Dari kerusakan Kalau misalnya teman-teman Mau pisahkan rutin Misalnya hari ini Mau pakai yang black hat ini aja Yang penting setelahnya Itu dilembabkan dengan baik Ditenangkan dengan baik kulitnya Boleh Mau dipisahkan dengan ini juga Misalnya kalian cuman lagi Mood maskaran aja Nggak mau pakai black hatnya Juga boleh Teksturnya ini beneran Definisi clay Gampang banget diratakan juga Enak banget pokoknya Aku pakainya kalau lagi rajin Di seluruh permukaan kulit wajah Apalagi kalau ada merah-merah Bisa juga dipakai di area yang Merah-merah dan radang Dan kalau nggak Aku pakaiin di area yang Pengen aku kontrol aja Sebumnya Misalnya di T-zone Sama di pipi aku Dia sejuk-sejuk gitu Kalau misalnya dipakain Setelah si black hat ini Memang agak akan Kerasa peri-peri gitu Tapi nggak lama kok Setelah dibilas Udah terasa enak lagi Tampilan pori-pori Memang langsung terlihat bersih banget Seandainya aku tahu Dan cobain lebih cepat Di tahun 2021 ini Mungkin aku udah bakalan Masukin ke best skincare aku Yang 2021 kemarin Tapi ini worth banget To try Komposisnya bagus-bagus Nggak ada kekurangan sama sekali Di daftar ingredientsnya Jadi temen-temen Wajib cobain sih Ini salah satu yang aku rekomen Dari rangkaian Blemish Rescuenya Temen-temen ada yang udah pernah Cobain rangkaian Blemish Rescuenya Azarin juga nggak? Kalau iya Kalian udah cobain yang mana nih? Comment down below ya Dan kasih tahu ke aku Respon di kulit kalian tuh kayak gimana Nanti aku akan taruh Link pembeliannya Di description box Dan below ya guys Jadi kalau kalian mau cobain Bisa langsung aja Klik di sana Kalau aku juga di Instagram ya guys At Jimmy Malivia Karena aku sering share Hal-hal yang nggak aku share di Youtube Plutunitas aku Produk-produk apa yang lagi aku pakai Recommendasi products Tips Beauty Skincare And more Thank you guys so much for watching I will see you guys in my next video Bye-bye guys Bye-bye guys Terima kasih.